Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu 4 November 2017 dalam rangka kegiatan Green Action yang dilaksanakan di Man Insan Cendikia Kota Batam Kegiatan itu bertujuan untuk menghijaukan lingkungan sekitar Man Insan Cendikia Kota Batam Untuk informasi lebih lanjut, marilah kita saksikan liputannya Kegiatan Green Action yang dilaksanakan di Man Insan Cendikia Kota Batam bertujuan untuk menghijaukan lingkungan sekitar Man Insan Cendikia Kota Batam Acara ini dihadiri oleh Direktur KSKK Madrasa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Kabalai PDAS dan HI Seijang Duryangkang Organisasi Beringi Indonesia dan Organisasi Akar Bumi Indonesia Kegiatan yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi Man Insan Cendikia Kota Batam Acara pertama pemberian materi oleh beberapa pemateri yang ahli dalam bidangnya Materi yang diberikan berkaitan dengan mangrove dan pelestarian lingkungan sekitar Setelah acara pemberian materi, seluruh siswa-siswi Man Insan Cendikia Kota Batam mengikuti acara penanam pohon yang dilaksanakan di sekitar lingkungan masjid Man Insan Cendikia Kota Batam Saya pertama berharap agar acara ini tidak sekedar seremonial untuk mengambil hati masyarakat untuk menerima kita tapi substansinya adalah kita menanam menanam untuk masyarakat anak cucu kita menanam untuk generasi siswa-siswi Man Insan Cendikia yang akan datang jadi kita yang awal ini memang pasti banyak berkorban berkorban pertama adalah kita mendahului, kita mengawali, kita menanam tapi kita tidak menemati, yang menemati adalah generasi berikutnya sehingga itu perlu kesabaran, perlu kelasan, dan sungguh-sungguh jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang kurang bagus di masa mendatang Sekian berita yang dapat kami sampaikan Saya Satri Wijaya dari Watawan Kampus Man Insan Cendikia Kota Batam Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe And as always, salam cendikia!